Hai siap lu ya Oke guys baik lagi bersama saya di F2farm nah untuk materi ini kita ini mau coba panen perepupai ya guys ya Nah di sini cara panennya tidak langsung kita serok gitu aja guys ya dia nanti bakal apa namanya naik sendiri lah ibarat gitu nah jadi yang belum tahu ya guys jadi maggot ini ada fase dia itu imigrasi eh apa migrasi ya iya migrasi ya guys jadi migrasi itu itu adalah perpindahan tempat lah gitu ya jadi dia mencoba untuk mencari tempat yang lebih adem lebih lebih kering ya dibanding tempat sebelumnya Nah tadi saya juga udah pernah bikin video guys ya soal media untuk perepupai itu khusus jadi dia berbeda ya bioponnya atau media pembesarannya untuk perepupai ini nah di samping sininya nih guys ya depannya ini dia agak miring ya kalau untuk perepupai kalau yang pembesaran magot dewasa kan dia agak nyiku ya guys ya kalau untuk perepupai agak miring karena kenapa biar si maggot maggot ini nanti setelah jadi itu ya guys ya hitam seperti ini dia ada fase migrasi dia mempermudah si maggotnya untuk apa namanya mencari tempat yang lebih terduh ya guys ya untuk pertempatan lebih today ini kita udah nyiapin ya guys ya nih jadi si maggotnya ini dia bakal ke atas ya guys ini ya ini yang hitam ini bakal ke atas terus nanti dia bakal ke talang sini ya guys ya nah dari talang sini kita udah nyiapin ya guys ya di sini nyiapin eh dibawah itu ember seperti ini guys ini untuk narut si perepupanya ya jadi si perepupanya bakal masuk ke dalam di dalam sini guys nanti kita mau panen hari ini dan kita masukkan ke dalam kandang lalat ya guys ya agar silatnya jadi banyak gitu oke guys ya lanjut aja kita langsung aktifitasnya gitu ya ini perepupai yang udah maggot yang udah berumur sekitar 30 harian ya 25-30 harian ya guys ya kita mau panen tuh deh jadi warnanya udah item ya guys ya dia bakal ini udah nggak lama lagi bakal jadi lalat ya jadi kita harus cepat-cepat dimasukkan ke dalam nah ini warna hitam hasilnya di dalam masih banyak lagi guys ya ini kita ambil dulu sisanya gitu ya nanti kita langsung masukin ke dalam gitu ya guys di sini kita mau masukin ke dalam kandang lalatnya ya untuk perepupannya ini ya guys ya ini kandang lalatnya di sebelah sini nih kita bakal masukkan agar si alat ini bisa nambah banyak ya guys ya gitu nah di sini masih ada yang putih-putih sedikit ya guys ya nggak papa soalnya ini kan udah tua juga ya kelihatan maggotnya cuma memang dia kayaknya lambat ya kita untuk perkembangan cuman nggak papa kita masukkan kedalam aja nanti dia dengan sendirinya bakal berubah ya saya bakal jadi hitam sendiri gitu nah ya jadi penentu kualitas telur atau lalat BSF itu ya guys ya itu tergantung dari pada saat sih kita merawat dari maggot dewasa ya guys ya gitu Jadi kalau kita sumpamannya pas maggotnya masih sebelum menjadi perempuan ya guys ya masih maggot dewasa pas maggot dewasa itu kita pemberian pakannya berkualitas saya bisa mungkin tidak kurang atau mungkin sampahnya bagus ya guys ya dari restoran gitu ya guys itu nanti berpengaruh gitu pada ke pada saat dia berubah didelatnya guys ya mungkin telurnya jadi tambah banyak atau juga menetasnya itu dengan cepet ya guys ya kalau kualitasnya bagus gitu pakannya tapi kesebaliknya kalau kita ngasih makannya kurang terus juga eh apa namanya pakannya juga tidak variasi ya guys itu itu aja nah nanti pada saat berubah jadi lalat ini telurnya pertama telurnya itu kadang suka tidak menetas ya guys ya dan juga ya nanti kualitas dari si bibit maggotnya itu kadang kurang bagus ya guys ya kalau supamanya eh pakannya itu kita pada saat maggot dewasa ini kurang gitu ya guys ya atau tidak berkualitas gitu dia makanya bertanggung berpengaruh guys ya pemberian pakan maggot ini dari awal dia menetas sampai berubah jadi prepupa ini ya guys ya karena nanti bakal ngaruh gitu ke depannya oke nah saya kalau udah jadi prepupa gini ya guys ya maggot udah nggak mau makan lagi ya guys nah nanti makanya kalian kalau untuk menaruh tempat di dalam itu dalam kandangnya itu kadang balatnya itu kalau bisa terhindar dari matahari ya guys ya senil matahari gitu karena kalau si prepupanya ini terkena senil matahari ya guys ya dia bakal terus beraktivitas gitu alhasil nanti apa namanya jadi lalat yang kualitasnya kurang ya guys ya gitu dan juga eh apa namanya tempatnya juga harus terduh ya ya guys ya jangan sampai ada hama hama juga yang bisa mengganggu si prepupanya ini untuk berubah jadi lahat ya hama hama itu ya seperti tikus burung gitu ya guys ya jadi kalau bisa bener-bener eh apa namanya aman lah gitu tempatnya dan juga adem gitu ya guys ya gelap gitu ya biar nanti si prepupanya biar cepet jadi lahat gitu ya Oke ini langsung masukkan ke dalam aja guys ya ini kita masukkan prepupanya yang tadi ya guys ya ke dalam kandang lalat kalau di kita ini tambahnya sepertinya guys ya tuh kita dirak seperti ini nah nanti kalau bisa ini nanti ditutup ya guys ya kalau misalnya udah eh apa namanya sekitar siang atau sore lah gitu ya nanti kita tutup ini nih tempatnya ini ini uratnya pakai terpah atau bebasnya yang penting sila matahari enggak masuk ya guys ya gitu asli ini lalat lagi banyak banget ya guys tuh penuh banget tuh bahkan sampai yang disini itu penuh banget cuman nggak papa biar produksinya itu kita enggak tempat habis gitu ya jadi kita harus terus masukkan prepupanya gitu biar nanti silatnya jadi tambah banyak gitu ya jadi nggak ada habisnya sikusnya gitu guys nah paling nggak lama-lama ya guys ya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di kolom komentar aja ya guys ya bayang saya ini hanya menjelaskan sedikit aja gitu ya guys moga-moga bisa bermanfaat mungkin kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar aja atau kira-kira kalau misalnya masih belum ngerti juga nanti saya bikin video aja guys kira-kira yang nggak ngertinya dimananya gitu ya ya guys ya gitu oke makasih